hai hai ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara membuat PPI dari SF2 ini tutorial ini diminta to request dari bank bufond dari KKTI Oke untuk itu langsung saja kita buka ini Expansion Managernya yang kita lakukan sama seperti kemarin ya sama seperti kemarin yaitu dengan cara menambah teks plus ya kemudian import back kemudian kita arahkan ke SF2 kita kemudian disini saya sudah ada SF2 saya kasih contohnya punya Mas Dido Hai nih saya tambahkan misalkan overdrive jadi ini gitarnya saya mau masukin gitar overdrive dan drum Adela untuk masuk ke PPI saya Oke kita masukin Oh ternyata ada kesalahan maaf kalau ada yang tidak bisa masuk kesalahan kita masuk yang termnya dulu ya ya jadi ini dalam Adela sudah langsung masuk di sini Hai otomatis ya nih kalau hanya menambahkan drumnya saja tapi kalau misalkan kita mau menambahkan yang lain yang full packnya misalkan ini yang seluruhkan Adela nya ya kita masukin itu juga bisa Hai jangan diklik dua kali aja masuk dan tunggu sampai prosesnya beres Hai tapi kalau kita membuat PPI dari SF2 biasanya file-nya besar dibandingkan kalau kita merubah dari IEP ke PPI kita tunggu dulu sampai proses beres ya sekali lagi supaya saya semangat untuk membuat tutorial tutorial silakan klik like dan subscribe channel saya ya karena subscribe itu adalah gratis Oh ya masih menunggu ya ini karena banyak sekali yang harus dimasukkan ke dalam Hai aplikasi ini Hai utama di gendangnya gendang jadi buat teman-teman yang ada di KKTI karena di KKTI itu tuh banyak sekali SF2 yang beredar itu bisa dimanfaatkan untuk membuat sampling jadi ketika teman-teman di KKTI awalnya dari keyboard Tehno ketika masuk ke Yamaha itu akan sangat mudah sekali kenapa karena ketika masuk ke sampling Yamaha sebenarnya di Tehno pun kita sudah punya dasarnya Hai jangan saya yakin dari Tehno lari ke Yamaha itu akan sangat simple saat simpel apalagi untuk masalah sampling itu gampang sekali dibandingkan kalau orang yang di awal tidak tahu apa-apa langsung masuk Yamaha terus ketemu dengan sampling itu akhirnya hanya bisa menjadi apa namanya ya eh penikmat saja gitu ya jadi tidak bisa membuat sampling sendiri tapi kalau kita berawal dari Tehno tahu sampling dasar-dasar sampling masuk ke Yamaha itu sangat mudah sekali yang kita sudah punya aplikasinya karena di Yamaha itu aplikasi untuk PSR seri S670 770 775 970 975 SX700 dan SX900 itu menggunakan aplikasi Yamaha Expanser Manager atau kita sebutnya Yam kita masih menunggu ini prosesnya lama karena kalau ngipot dari SF2 itu diambil semua ya jadi mulai dari apa namanya WAV atau suara-suara misalkan ini ya kan ini chip 8 itu mulai 8182 terus ya banyak sekali Hai hidup nih juga sama nih dari dud 12 012 dan sebagainya itu Hai jadi lebih lama dibandingkan kalau kita mengimport dari Yap kepadanya itu paling hanya butuh beberapa menit Hai kau ini kita harus sabar menunggu sampai proses semuanya beres Hai dan nanti hasilnya juga lumayan lebih besar ya dibandingkan kalau kita ambil dari Yap Hai kalau dari SF2 Hai karena mengimportnya benar-benar semuanya Hai jadi semuanya masuk semua Hai ini sampelnya baru diimport Hai nanti ketika sampelnya sudah selesai semuanya sudah masuk Hai lagi ini tutorial kali ini itu di minta atau di request oleh Bang Buffon Hai karena katanya belum ada yang membuat tutorial menambahkan SF2 kedalam PPI walaupun sebenarnya saya lihat di YouTube ada satu orang di Muhammad Taufik itu yang sudah membuat tutorialnya tapi mungkin belum banyak sih yang bikin dibandingkan kalau merubah saya lihat ke PP itu sudah banyak sekali Hai jangan lupa sekali lagi untuk klik like share dan komen jangan lupa subscribe-nya juga ya ditunggu terima kasih buat Bang Buffon atas supportnya dan teman-teman KKTI yang sudah lumayan menambahkan subscribe saya ini saya lompat lihat aja ya saja daya supaya agak cepat Hai ya ini sudah selesai semuanya sudah masuk Hai saya dilihat Hai semua yang ada di SF2 itu masuk semua ke sini ya udah jadi ya Hai nah ini SF2 Adela yang dibuat oleh Mas Dido Ayo kita masuk semua ini drumnya Hai sama Dela kalau misalnya kita mau tambahkan satu lagi violinnya juga bisa ini juga dari Mas Dido sudah jadi jadi kita lengkapnya ada flutenya ada ini apa namanya gendang Adela nya ada dan drum Adela nya ada sudah masuk semua ya seperti itu saja mungkin kalau misalkan kalau misalkan kita akan create ke PSR tujuh 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 puluh ya tinggal di pilih aja ya misalkan kita pilih tujuh puluh Hai nah misalkan ini enggak usah dimasukkan kita cukup masukin yang dari Mas Dido aja itu bisa Hai tunggu nanti apakah file-nya cukup atau tidak batas dari PSR-S770 ada 158 MB ya lumayan besar Cukuplah kalau untuk memasukkan Adela palapa ya file-nya 41 MB jadi masih lega sekali seperti itu tinggal kita save back install ya kita masukin ke Hai apa namanya ppi pp-nya misalkan saya taruh di folder yang sama tadi itu di kkti Hai nah ini Adela kkti misalnya saya ganti ini kita save Hai nanti kita akan proses Hai menjadi ppi Hai apakah di S670 tidak bisa di S670 bisa aja tapi harus ada dikurangi beberapa yang tidak penting itu ya Hai seakan di sini di Adela disini mana yang jarang dipakai Hai itu bisa kita buang Hai tuh kenapa karena di S670 itu hanya memuat 30 MB saja Oke kita lihat hasilnya Hai hasilnya dari kkti tadi ya nah ini kkti nah ini sudah jadi nih PSR-S770 adalah kkti ppi besarnya 31 Oh ini 31 berarti bisa masuk ini ke PSR-S670 masuk Oh ya sepertinya saat itu saja tutorialnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh